Kasus perampasan nyawa ibu dan anak yang terjadi di Subang, Jawa Barat, ternyata masih berlanjut. Tim baru penyidik kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang kembali bergerak melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kunci untuk mengungkap kasus Subang yang menggemparkan warga Subang dan publik nasional yang terjadi dua tahun silam. Penghilangan nyawa sadis yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu itu terjadi pada 18 Agustus 2021, kedua mayat ditemukan di dalam mobil. Toyota Alphard di halaman rumah korban di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, kemarin, sebanyak 14 saksi kunci dari keluarga terdekat korban menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jalan Cagak. Terkait kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, dua saksi yang diperiksa adalah Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama, yang tak lain anak Tiri Yosep, suami korban Tuti Suhartini, keduanya menjalani pemeriksaan pukul 09.00.17.30 WIB, Rabu, 2 Agustus 2023. Kedua anak kandung mimin tersebut, seusai menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jalan Cagak, memberikan keterangan kepada awak media melalui pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman Hidayat menjelaskan, pemeriksaan saksi kali ini sebenarnya. Tak jauh berbeda dengan pemeriksaan dua tahun silam saat kasus pembunuhan sadis tersebut terjadi. Menurutnya, dalam pemeriksaan saksi tersebut, penyidik tak mengajukan pertanyaan baru tapi pertanyaan yang sama seperti pemeriksaan terdahulu. Rohman berharap dengan kembali bergeraknya polisi memeriksa sejumlah saksi. Kasus ini bisa terang benderang terbuka. Rohman juga mengakui, polisi kesulitan mengungkap kasus pembunuhan sadis ibu dan anak tersebut disebabkan kondisi TKP yang sudah rusak. Ia berharap, seiring dengan berjalannya waktu dan tim baru yang dibentuk polda jabar untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak ini bisa segera terungkap, pada 18 Agustus 2021 terjadi kasus pembunuhan sadis yang menewaskan. Tuti Suartini dan anaknya Amela Mustika Ratu. Kedua mayat ditemukan di dalam mobil Toyota Alfar di halaman rumah korban di kampung Ciseuti, desa Jalan Cagak, kecamatan Jalan Cagak, Subang. Namun hingga menjelang dua tahun, kasus pembunuhan sadis tersebut masih belum terungkap. Sejak tragedi pembunuhan tersebut terjadi dua tahun silam, 124 saksi sudah diperiksa tapi polisi belum berhasil menetapkan tersangka, hari ini, kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut memasuki babak baru dengan kembali meminta keterangan dari pihak keluarga secara. Langsung ke beberapa rumah keluarga korban, bahkan hari Rabu, 2 Agustus 2023, ini sejumlah saksi mulai kembali diperiksa oleh penyidik Polda Jabar di Mapolsek, Jalan Cagak. Terkait kasus pembunuhan ibu dan anak, ini kasusnya seperti apa dan informasinya polisi kembali melakukan pemeriksaan? Benar gak bu? Benar. Gimana bu ceritanya? Bisa diceritanya gak? Ya, ke sini mah ya itu mau menanyakan apa yang dulu yang di BAP, jadi hampir sama cuma garis besarnya gitu. Itu polisi yang dulu melakukan penyelidikan atau baru lagi? Baru itu katanya dibentuk tim baru. Dari, di Suruh, dari, ya dari pusat lah, jadi dibentuk lagi. Oh gitu. Berapa orang bu kemarin yang datang ke sini? Dua orang. Dua orang yang datang ke sini? Dari Kapona, satu dari sini. Sejauh ini, sudah siapa saja mungkin dari saksi-saksi yang pengetahuan ibu yang sudah dikembali di, apa, di minta keterangan atau ditemui sama bapak polisi dari Polda itu? Keluarga. Dari Wayeti, Waida, Tata. Kadang-kadang ada CCT juga. Oh, dari lokasi TKP di sana? Tapi langsung ke rumahnya. Langsung ke rumahnya. Apa aja sih yang ditanyakan? Ada perkembangan baru gak bu terkait? Iya, iya. Masalah keluarga. Masalah keluarga. Masalah keluarga dan keluarga. Bagaimana? Apa harmonis atau enggak? Oh, berarti ini mulai lagi dari awal? Iya. Untuk pemeriksaan yang sebelumnya dianggap gugur atau seperti apa? Gak tahu, cuma... Gak tahu itu masalah itu. Cuma itulah hampir dari awal, kayak gitu, ditanyanya. Rencananya ada pemeriksaan kembali atau pemanggilan secara resmi untuk di minta keterangan? Kurang tahu, cuma kalau kakak Ma, Wan, Kweyiti, Waida, besok ke Kapol Sen. Itu resmi di minta keterangan secara resmi? Nah, itu dikasih doang. Kalau Ibu... Oh, Ibu belum ya. Harapan keluarga sendiri, Ibu, dengan sudah dua tahun kasus ini, dari keluarga Ibu sendiri sebagai kakaknya seperti apa? Ya, mudah-mudahan. Cepat-cepat inilah, kalau ungkat, masalahnya soalnya... Siapapun. Pertama yang saya ucapkan tadi, karena di atas manusia mungkin ada yang... Keduaannya mungkin ada yang berwajib, mudah-mudahan. Yang berwajib, terutama polisi mungkin dipermudah dalam melaksanakan tugasnya. Terutama kelancaran, terutama kesehatan, itu mungkin harapan dari saya. Siapapun, mungkin itu pelakunya, ya mungkin mereka-mereka itu yang sedang menjalankan tugasnya. Itu mungkin saya serahkan kepada mereka, yang menjalankan, mungkin ya saya berdoaannya, mudah-mudahan. Selamat malam, diterima di sisi Allah, dan mudah-mudahan kasus ini tetap terbuka. Itu aja mungkin harapan dari keluarga, dan kami juga mungkin sekeluarga tetap diberi kesabaran dan ditambahkan. Itu aja mungkin. Bapak, ya Bapak Ibu sudah ada informasi belum, pelakon seke siapa? Udah ada tata-tata belum, belum ada. Belum ada, belum ada. Ada lagi? Ya, ada lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!